Nah ini teman-teman, ini geferanya Udah setinggi kurang lebih 3 meter Udah yang sekitar 4 meter teman-teman Hampir 4 meter ada Ini dicampur dengan kaliandrea teman-teman Udah sekitar hampir 1 hektar teman-teman Nah teman-teman, indigovera ini Sangat mudah dibudahayakan teman-teman Karena bisa tahan terutama ketika musim kemarau Bisa kuat di dataran tinggi maupun dataran rendah Dan tahan terhadap keringan Nah, agar tanaman indigovera dapat tumbuh dengan baik Maka Anda harus melakukan persiapan lahan teman-teman Pilih jenis lahan yang bagus untuk pertumbuhan indigovera Nah ini dulu lahannya kurang bagus, kering Tapi karena diolah dengan baik Di pupuk, maka hasilnya ini teman-teman Hijau, tumbuh besar, banyak rimbun lebat Ini ada tips dan caranya teman-teman Pertama Ciri-ciri lahan yang bagus dan sesuai untuk pertumbuhan indigovera Iji opo Yang pertama ya teman-teman Terletak dekat dengan sumber air Malah enggak harus ada air teman-teman Entah Bisa Buat pengairan yang bagus Ataupun gunakan diesel Atau bisa gunakan Sprinkle biar Menggunakan teknologi yang tepat guna Yang kedua Strukturnya tanahnya gembur Ketika ini tanahnya tidak bagus Kita buat dulu jadi gembur Terpapar sinar matahari secara optimal Nah ini Tanah enggak kan bisa terkena matahari Memiliki unsur hara yang cukup Nah ini juga Tumbuh Cara Batangnya juga kuat Akarnya juga Banyak teman-teman Nah untuk memenuhi Kebutuhan unsur hara tanaman Memang tidak cukup Hanya dengan mengandalkan unsur hara Alami teman-teman Agar bisa mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman Anda Harus memberikan pupuk dasar Pada lahan Sebelum penanaman Pupuk yang bisa digunakan Pupuk dasar Bisa dengan pupuk NPK Dengan perbandingan 30 banding 1 Agar lebih optimal Anda bisa membuat fermentasi pupuknya terlebih dahulu Nah lihat-lihat lagi Karena ini Lahannya Sangat luas Nah teman-teman Selanjutnya Pilih bibit yang bagus Dan berkualitas Karena ini sangat menentukan teman-teman Bibit yang bagus Dan berkualitas Agar tanaman Yang dihasilkan Memiliki kualitas yang bagus Maka siapkan Pilih bibit yang bagus Bisa teman-teman Pesan ke tempat kami Bisa ke 78 Farm Yogyakarta Mereka akan Memberi bibit-bibit yang bagus Untuk Anda Siap-siap kirimkan ke Seluruh Indonesia Oleh karena itu Pemilihan bibit dari generatif biji Bisa menjadikan pilihan Yaitu Menghasilkan perakaran yang kuat Akarnya kuat Teman-teman Bibit yang berasal dari biji Juga memiliki ukuran tanaman yang lebih besar Dengan usia tanaman yang lebih lama Meskipun ini Juga ada Pohon Tetapi ini Pertumbuhannya juga Bagus Indigo veranya Nah ini daunya teman-teman Ini daunya Bagus Bagus Selanjutnya Lakukan perawatan yang sesuai Untuk proses perawatan Yang seperti penyiraman Anda tidak harus menyiram Setiap hari teman-teman Untuk budidaya Indigo hera Bisa dilakukan 10 hari sekali Ataupun 2 minggu Untuk mempermudah proses penyiraman Bisa menggunakan Pompa air Bisa dengan sprinkle Selain proses penyiraman Proses penyiraman Gulma juga tidak boleh ditinggalkan Gulma yang banyak tumbuh Di sekitar tanaman Tentu bisa mengganggu Pertumbuhan perkembangan Karena unsur Hara yang dibutuhkan Oleh tanaman Serap Gulma Kita sambil lihat Nah Ketika sudah Berukuran besar teman-teman Maka tanaman Indigo vera Bisa langsung dipanen Dipanen daunnya Namun agar proses panen Selanjutnya Bisa tetap berjalan Maka sebaiknya Anda menunggu Hingga tanaman Indigo vera Memiliki banyak cabang Nah ini Ketika sudah banyak cabangnya Silahkan bisa dipanen Ketika akan melakukan pemanenan Maka Pangkas daun Dan sisakan bagian batang Yang pertama Yuk kita akan lihat Yang sudah dipanen Kita akan menunggu Indigo vera Yang sudah dipanen Teman-teman Nah ini teman-teman Contohnya yang Indigo vera Sudah dipanen Ini sangat banyak Batangnya Sudah besar-besar Karena juga kuat Batangnya besar Ini cara Motongnya Ke atas Biar nanti Manfaatnya Akan tumbuh Kecil-kecil Pertumbuhan Indigo veranya Akan muncul lagi Setiap batang-batang Pasti akan muncul Nah kita akan lihat Yang sudah Dipanen Indigo veranya Ini teman-teman Sudah Ada dipanen Sudah banyak cabangnya Sudah dipanen Teman-teman Penampakannya Sudah dipanen Nah jangan lupa Untuk pasca Perawatan Setelah dipanen Teman-teman Walaupun tanaman Indigo vera Telah melewati Pas Masa panen Anda tidak boleh Mengabekan Perawatan Pasca panen Tetap harus dilakukan Kegungannya Untuk Memacu Pertumbuhan Jadi pertumbuhannya Ini akan muncul Kecil-kecil Ini teman-teman Ini akan muncul Nah Ini akan muncul Kembali Ini kan ada Cara untuk Memotongnya juga Sesuai Jadi akan muncul Kembali Tunas-tunas baru Untuk memacu Pertumbuhan Cabang Dan Juga daun baru Pada tanaman Indigo vera Nah Ada beberapa Cara untuk Perawatan Yang bisa dilakukan Cara perawatan Yang bisa dilakukan Yaitu Pertama Buat larutan Pupuk NPK Teman-teman Dengan melarukan Satu gelas NPK Dengan 35-45 liter air Setelah itu Dikocorkan Pada tanaman Indigo vera Pasca panen Untuk memacu Pertumbuhan Untuk pertumbuhan Tunas-tunas baru Teman-teman Anda juga bisa Menggunakan POC Daun yang banyak Dijual Di Toko pertanian Semprotkan POC Pada bagian daun Agar Pertumbuhannya Subur Nah itu Teman-teman Tips budidaya Indigo vera Dengan mudah Dan cepat Tentu saja Ketika kita Mempunyai Pakan Yang berlimpah Kita tidak perlu Khawatir Memberi pakan Peternakan kita Semoga Video Kali ini Bisa memberi Teman-teman Inspirasi Dan bisa Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Nah apabila ada Kekurangan Saya minta maaf Salam sejahtera Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Teman-teman Untuk like Dan subscribe Dan komen Dan jangan lupa Aktifkan loncengnya Semoga Peternakan teman-teman Juga semakin sukses Anda Kesak keluarga Diparingi sehat Walafiat Salam dari Yogyakarta Semangat Terima kasih 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 Terima kasih